Serial tujuh senjata seri tujuh kait perpisahan jilid 5 Bab 5 Sembilan ratus kati beras Kuku jari tangan itu dicat merah dengan cairan bunga Hang Sian Hoa yang disuling secara khusus, warna merahnya amat cerah dan menyala Namun, begitu melihat kuku tangan itu, paras muka lusuk pun segera berubah jadi pucat pia sebagai mayat Dia rampas kuku itu dari tangan N. Y. O. Ching, kemudian mengamatinya sampai lama sekali di bawah cahaya lentrah yang baru saja disulutnya Tiba-tiba tangannya gemetar keras, sekujur badannya ikut gemetar, dia putar badan dan bertanya kepada pemuda itu Dari mana kau dapatkan benda ini dari kereta milik T. Ching Ling, benda itu benda di sela-sela karpet yang melapisi permukaan kereta Belum selesai dia bicara, air match lusuk pun telah jatuh percucuran bagai hujan gerimis Sisi sudah mati katanya dengan air match meleleh keluar Sejak awal sudah kuduga, dia pasti mati di tangan T. Ching Ling Kenapa kau begitu yakin kuku ini milik Sisi? Cat merah dari cairan Hang Sian Hoa itu pemberianku Aku masih dapat mengenalinya kata lusuk pun sambil menangis Sisi selalu memelihara kukunya dengan baik Kalau tidak terjadi apa-apa, mana mungkin kukunya bisa terputus dan tertinggal di kereta T. Ching Ling Para semuka N. Y. O. Ching mulai memucat, pucat seperti wajah perempuan itu Seorang ilaki bangsawan macam T. Siaw Hau Kenapa begitu tega membunuh seorang wanita yang patut dikasihani seperti Sisi Gumamnya lirih Apakah lantaran ada rahasia besar yang telah diketahui oleh Sisi? Dengan status serta kedudukannya di dalam dunia persilatan, tidak seharusnya dia punya rahasia yang memalukan sesudah menghela nafas Lanjutnya, tapi seandam ya dia benar-benar telah membunuh Sisi Kita pun tak bisa berbuat apa-apa Kenapa tangis lusuk pun semakin menjadi Karena kita tak punya bukti, tak punya saksi Kau harus bantu aku selidiki kasus ini hingga tunas pintal lusuk pun sambil menggenggam tangan N. Y. O. Ching rat-rat Aku mohon, kau harus bantu aku mengungkap tabir kematiannya Tangannya amat dingin bagaikan es, tangan N. Y. O. Ching juga lebih dingin dari salju Sebenarnya selama ini aku hanya curiga kata N. Y. O. Ching Tetapi sekarang, aku betul-betul sudah mengerti apa yang kau curigai? Apa yang kau pahami semalam lian kau mati tenggelam dalam sumur? Dia adalah seorang gadis yang salah dan baik hati Tak akan ada yang membunuh karena dendam Bahkan orang tuanya pun mengira dia mati lantaran bunuh diri Tapi aku tetap curiga, karena waktu itu dia sedang merawatku Tak mungkin di saat aku sedang sakit parah, dia terjun ke sumur bunuh diri Setelah berhenti sejenak, tambahnya, biarpun waktu itu keadaanku tidak baik Tapi lamat-lamat aku sempat mendengar jeritan kesakitannya yang memilukan hati Bila seseorang hendak menghabisi nyawa sendiri Tak mungkin dia akan mengeluarkan jeritan yang begitu ngeri dan menyayat hati Jadi kau menganggap dia mati lantaran dibunuh tanya lu syolok bun Benar tapi siapa yang begitu tega membantai gadis sesalah Dan sebaik itu seseorang yang sebetulnya ingin membunuhmu Sahut N. Y. O. Ching dengan suara penuh amarah, kebencian dan rasa dendam yang membara Dia tahu kau berada di rumahku Maka ketika melihat Lian Koh keluar dari kamarku Dia mengira Lian Koh sebagai dirimu Mengapa dia hendak membunuhku Karena kau telah mencurigai T. Ching Ling Jawab N. Y. O. Ching Karena itu kau tak boleh tetap tinggal di sini Sebab T. Ching Ling pasti tak akan biarkan kau hidup Sekali gagal membunuhmu Pasti ada kedua kali dan ketiga kalinya Ditatapnya wajah lu syolok bun lekat-lekat Kemudian tambahnya kau harus pergi bersamaku Tinggalkan segala sesuatu yang ada di sini dan pergi bersamaku Aku tak boleh membiarkan siapapun mencelaki jiwamu Sorot matanya begitu serius dan penuh permohonan Menandakan betapa tulus dan mendalamnya perasaan cinta terhadapnya Lu syolok bun segera menyeka kering air matanya Setelah mengambil keputusan dia menyaut Baik, aku pergi bersamamu Terserah mau pergi kemanapun Aku akan selalu menguntilmu Perasaan N. Y. O. Ching terasa hancur lebur Perasaan cinta yang merasuhah hingga ketuiang sum-sum Sama menghancuri eburkan perasaan hati seseorang Persis seperti sebuah penderitaan Entah bagaimana yang terjadi Tau-tau kedua orang itu telah saling berpelukan dengan meslahnya Baru pertama kali ini mereka berpelukan dengan meslah Semacam tenaga tekanan yang datang dari iuar Seringkali dapat menghancurkan sekat yang memisahkan dua orang lawan jenis yang sesungguhnya saling mencintai Namun karena sesuatu hal tak bisa saling mencurahkan perasaan hatinya Tapi begitu sekat tersebut hilang Perasaan mereka berdua justru tumbuh dan berkembang semakin mendalam Dalam waktu singkat Mereka seolah-olah sudah melupakan segala sesuatunya Melupakan semua kegundahan, penderitaan, kebencian serap rasaan sedih yang iuar biasa Keadaan seperti ini tidak berlangsung tertalu lama Pada saat itulah, tiba-tiba terdengar seseorang mengetuk pintu Seorang bocah lelaki berusia 12-13 tahunan yang berwajah putih bersih Tampan dan polos telah berdiri di depan pintu Dengan sikap yang amat hormat Dia menjurah kepada Lusyokbon yang sedang membukakan pintu Aka datang mencari seorang nona yang bemama Jigiyok Akulah Jigiyok sahut Lusyokbon Ada urusan apa mencari aku Seandainya tidak berada datang situasi seperti itu Mungkin saja dia sudah tartawa lantaran geli Selama ini banyak sekali lelaki dari pelbagai jenis lapisan masyarakat datang mencarinya Mulai dari yang muda hingga kakek berusia 7-80 tahunan Tapi B.I.U.M. pernah ada bocah sekecil itu datang mencarinya Mimpi pun dia tak menyangka bocah itu datang bukan untuk mencarinya Melainkan hendak mencabut nyawanya Aku bernama Sioyabcu bocah lelaki itu memperkenaikan diri sambil tertawa cekikikan Banyak orang bilang nona Jigok selain pintar juga amat cantik Ternyata mereka tidak membohongi aku ketika memperkenalkan namanya tadi Diam-diam dia telah meloloskan sebilah pisau tajam Sebilah pisau yang belum pernah meleset bila digunakan untuk membunuh seseorang Tapi kali ini dia meleset Baru saja pisaunya ditusukan ke atas Mendadak terdengar suara membentak gusar sambil menyerbu ke depan Sebuah tonjokan tinju yang keras langsung menohok biji tenggorokannya Seorang bocah kecil yang baru berumur 13 tahu Mana mungkin mempunyai biji tenggorokan Sebaliknya Sioyabcu sendiri pun tidak mengira kalau dari dalam rumah kediaman Seorang pelacur bisa muncul seorang lelaki dengan serangan yang begitu cepat lagi kuat Tapi dia tak sampai gugup Dia pun tidak dibuat kalut oleh tonjokan maut itu Dia datang khusus untuk membunuh orang Karena itu biarpun dalam keadaan dan situasi perubahan seperti apapun Dia tetap harus laksanakan tugas tersebut Sebagai seorang pembunuh yang terlatih Tentu saja dia tak melupakan wajangan itu Badannya berputar bagai gang singan Begitu lolos dari sodokan tinju N.I.O. Ching Dia berbalik tangan menusuk belakang tengkuk lusok bun Kali ini babatan pisaunya tidak meh satu eset Di antara kilatan cahaya senjata metapisau sudah menembusi daging seseorang Daging bagian bawah bahu Bukan bahu M.I.I.K. J.G.O. Tapi bahu itu M.I.I.K. N.I.O. Ching Tiba-tiba saja N.I.O. Ching menerjang maju ke depan Menyambut datangnya tusukan pisau itu dengan bahunya kemudian menarik otot dan dagingnya kuat-kuat Metapisau seketika terjerumus ke dalam daging badan yang lebih keras daripada baja Siow Yap Chu terkejut bercampur girang Dia tidak tahu apakah serangan itu berhasil atau tidak karena selama ini belum pernah menjumpai situasi macam begini Pada saat itulah telapak tangan N.I.O. Ching yang kuat bagai besi sudah membabat persis di atas tenggorokannya Sepasang biji matanya melotot keluar bulat-bulat Memandang N.I.O. Ching dengan perasaan terkesiap Menyusul kemudian tubuhnya roboh terkuyai ke tanah Roboh untuk selama-lamanya Buru-buru N.I.O. Ching cabut keluar pisau pendek itu dari bahunya Lalu merobek pakaiannya untuk membalut luka di bahu Setelah menghentikan cucuran darah Dia tarik tangan N.I.O. Ching sambil bisiknya Kita segera pergi dengan wajah berubah N.I.O. Ching merontah melepaskan diri dari cekalan pemuda itu Teriaknya, kau pergilah seorang diri Kenapa N.I.O. Ching melengah Bagaimanapun juga dia masih seorang bocah Kenapa kau begitu tega membunuhnya Tegur lu syok bun ketus Aku tak sudih hidup bersama seorang lelaki berhati telengah semacam K.I.O. Ching tahu dia sedang marah Bila dia sudah menganggap sesuatu itu benar Mau dijelaskan dengan perkataan apapun tak ada gunanya Karena itu terpaksa dia harus gunakan fakta untuk menjelaskan hal ini Tiba-tiba dia tarik lepas celana S.I.O. Hapcu hingga telanjang bulat Kemudian serunya Coba kau periksa Dia seorang bocah atau bukan Dengan perasaan terkejut bercampur heran lu syok bun awasi si bocah milik S.I.O. Hapcu Siapapun yang menyaksikan huwasyo milik orang itu pasti akan tahu kalau dia sudah bukan anak-anak lagi Bentuk serta tampilan bocah milik S.I.O. Hapcu jelas sudah sangat matang dan amat dewasa Dari mana kau tahu kalau dia sudah bukan seorang bocah karena tenggorokannya sudah berbiji K.I.O. memakai pisau pun sangat terlatih dan matang jelas N.I.O. Ching Sejak awal aku sudah tahu kalau dalam dunia persilatan terdapat manusia macam dia Bahkan bukan hanya satu orang manusia macam apa dia itu Mereka adalah orang-orang cebol yang memang sengaja dikendalikan pengembangan badannya dengan menggunakan obat Sejak kecil sudah dilatih menjadi seorang alat pembunuh manusia yang tangguh Karena dalam makanan yang disantapnya setiap hari dicampuri obat tawet muda Maka kulit dan wajah mereka selamanya tak pernah jadi tua Sampai kapanpun penampilan mereka tetap bagai seorang bocah setelah berhenti sejenak Kembali dia menambahkan bahan obat itu mahal sekali harganya Karena itu harga yang ditawarkan mereka sebagai upah pembunuh sangat tinggi dan mahal Kecuali bangsawan kaya raya macam T.I.C.I.L.ing Tak banyak yang mampu menyewa mereka Tangan dan kaki lusuk pun mulai mendingin Dia benar-benar bergidi Mau tak mau dia harus mempercayai perkataan N.I.O. Ching Jangankan manusia Banyak pohon bongsai yang dikerdilkan orang dan terbukti memang selamanya tak dapat tumbuh jadi tinggi dan besar Tentu saja manusia berbeda dengan pekohonan Siapa yang begitu kejam? Siapa yang begitu tega menggunakan keruk yang begitu keji Untuk mengerdilkan sekelompok anak-anak tanya lusuk bum Perkumpulan Ching Leong Pang, perkumpulan naga hijau Yang pernah kusinggung tempoh hari Mereka semua anggota Ching Leong Pang dan biasanya menyamar sebagai kacungnya tokoh-tokoh Penting perkumpulan itu tiba-tiba dia tertawa Dibelainya mulut luka dibahunya sambungnya Untung saja pertumbuhan orang-orang itu sudah dikendalikan sejak kecil hingga kekuatan tubuh mereka amat terbatas Kalau tidak mungkin aku pun tak berani menerima tusukan pisaunya lusuk bun menghela nafas panjang Kadangkala aku tak habis mengerti dari mana kau bisa mengetahui begitu banyak persoalan Tampaknya tak ada tipu muslihat dalam dunia persilatan yang dapat mengelabungi dirimu sekilas perasaan hormat dan pedih menghiasi wajah N.Y.O. Ching Lewat lama kemudian dia baru berkata Aku tahu semua mengenai itu Karena ada seseorang yang mengajarkan kepadaku Siapa yang mengajarkan kepadamu N.Y.O. Ching tidak menjawab lagi Dia lepaskan buntalan dari punggungnya Keluarkan daging dan kueh keras dan diserahkan ke perempuan itu Kemudian dia sendiri jatuhkan diri berbaring sambil memandangi bintang-bintang di langit dengan termangu Apakah dia sedang memikirkan orang itu? Waktu itu malam sudah hamat larut Keluar dari rumah bordil L.N.H.1 Mereka menelusuri lorong kecil menuju keluar kota Kini mereka sudah tiba di bawah sebuah bukit dengan metu air yang jernih Pengaruh arak di tubuh N.Y.O. Ching telah luntur Anehnya sakit yang dideritanya seolah-olah juga ikut berkurang banyak Saat itu dia betul merasa amat lelah Dengan sorot metap penuh kasih sayang Lu Sok Bun mengawasinya Tak tahan dia ulurkan tangan dan mulai membelai wajahnya yang kurus dengan penuh rasa cinta Lebih baik tidurlah sebentar Bila terjadi sesuatu aku akan membangunkan K.N.Y.O. Ching mengangguk dan mulai pejamkan matanya Dia seakan tidak peduli dengan suara langkah manusia yang mulai terdengar di tanah perbukitan itu Langkah manusia itu lebih ringan daripada kucing Perlahan-lahan berjalan mendekat melalui tanah berumput Dua pasang metu yang tajam bagai serigala mengawasi terus tangan N.Y.O. Ching tanpa berkedip Ternyata yang datang adalah dua orang N.Y.O. Ching tidak tidur Jantungnya sedang berdetak Berdetak sangat cepat Langkah kaki kedua orang itu kelewat enteng Ilmu sitatnya pasti amat tangguh padahal N.Y.O. Ching merasa amat lelah Dia sudah kehabisan tenaga Dia hanya bisa berharap kedua orang itu menyangka dia telah tidur dan menggunakan kesempatan itu melancarkan serangan bokongan Dengan begitu dia baru punya P.I. uang untuk menyergap mereka Tak disangka mereka segera menghentikan langkahnya di tempat yang amat jauh Bahkan dengan suara lantang mulai berteriak Komandan N.Y.O. malam amat dingin Kau bisa masuk angin jika tidur di tempat terbuka Mari ikut kami Akanku hantar kalian ke suatu tempat yang sangat nyaman Tampaknya kedua orang itu jaga gengsi Mereka enggan melancarkan serangan bokongan N.Y.O. Ching merasa hatinya seakan tenggelam Manusia macam begini baru betul-betul menakutkan Jika bukan seorang jago kelas satu yang berilmu tangguh Tak mungkin mereka akan bersikap begitu Tak dapat disangka mereka sudah begitu yakin bisa mencabut nyawa N.Y.O. Ching Maka mereka anggap tak perlu membokong secara licik Di bawah pohon yang liu di kaki bukit berdiri dua orang Mereka mengenggam dua jenis senjata berkilauan yang aneh sekali bentuknya Menanti hingga N.Y.O. Ching bangkit berdiri Mereka baru berjalan menghampiri dengan langkah lambat Langkah kaki mereka enteng tapi mantap Kedua orang itu sangat pandai menahan diri Dalam keadaan begini N.Y.O. Ching harus berusaha mententeramkan hatinya Sambil menghadang di depan lu siok bun yang sudah ketakutan hingga kejang-kejang Tegun ya lantang Siapa kalian kalau kau pingin tahu Kami akan beritahu mereka seperti tak kuatir N.Y.O. Ching mengetahui rahasia mereka Karena orang mampus memang tak bisa membocorkan rahasia apapun Dengan menggunakan suara yang sangat aneh Mereka mengucapkan delapan patah kata Nada suaranya penuh mengandung kesombongan Serta rasa percaya diri Seakan-akan orang pasti akan ketakutan setengah mati setelah mendengar kata-kata itu Langit hijau bagai air naga terbang di angkasa betul juga Begitu mendengar kedelapan patah kata itu Paras muka N.Y.O. Ching seketika berubah hebat Cing Leong Pang? Kalian anggota Cing Leong Pang tanya N.Y.O. Ching kaget Kenapa perkumpulan naga hijau mencari aku? Karena kami suka kau rekannya segera menimpali sambil tertawa seram Oleh sebab itu kami akan hantar kau menuju ke suatu tempat yang selamanya tak berakal masuk angin Bahkan kami izinkan kekasihmu ikut berangkat bersama N.Y.O. Ching mengepal tinjunya kuat-kuat Perasaan hatinya amat sakit Dia masih punya nyawa untuk diadu Dia masih mampu untuk beradu jiwa Tapi bagaimana dengan lu suok bun? Mendadak dari atas batang pohon yang liu di kaki bukit bergemas Suara tertawa seseorang yang amat nyaring Menyusul kemudian dia berseru Dia tak ingin berangkat ke situ Lebih baik kalian berdua saja berangkat duluan Kedua orang itu segera menyebarkan diri sambil membalikan badan Gerakan tubuhnya enteng lagi lincah Reaksinya amat cepat Mereka seperti melihat ada orang melayang di atas pohon Dan berdiri di atas batang pohon itu Namun tak nampak jelas paras mukanya Karena pada saat itulah ada sekilas cahaya pedang beruama biru yang amat menyilaukan matel Telah menerjang ke bawah dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat Menyusul bulungan cahaya pedang itu Suasana di sekeliling bukit kembali jadi tenang Dua orang pembunuh yang datang untuk membunuh orang Kini sudah roboh bersimbah darah Kau teriak N.Y.O. Chin terkejut bercampur girang Seorang lelaki berbaju biru bertopi lebar dari anyaman bambu sedang memandang ke arahnya sambil bersandar di batang pohon Senyuman lembut yang menghiasi wajahnya sama sekali tak mengandung hawa pembunuh Kenapa orang Ching Leong Pang mencari kau tanya Lanto Asian Seng kemudian Kesalahan apa yang telah kau perbuat aku tak pemah menyalahi mereka Tidak mungkin Biarpun Ching Leong Pang sering membunuh orang Mereka tak pernah membunuh tanpa alasan Jika kau tidak menyalahi mereka Tak mungkin mereka akan mengusikmu setelah termenung beberapa saat Lanto Asian Seng menambahkan Kecuali kau telah mengetahui rahasia besar Mereka tiba-tiba kelopak M.Y.O. Chin menyusut kencang Dia seperti teringat akan satu hal Tapi untuk sementara waktu dia tak ingin mengungkap keluar Kembali Lanto Asian Seng menghela nafas Katani, aku rasa lebih baik kau pergi bersamaku Kini Ching Leong Pang telah menetapkan kau sebagai target Di kolong langit saat ini mungkin hanya aku seorang yang dapat menolong nyawamu Terima kasih apa maksudmu berterima kasih Mau atau tidak mau aku hanya ingin berjalan menurut suara hatiku sendiri Biarpun jalan itu jalan kematian Aku tetap akan menjalaninya menatapnya dengan pandangan tajam Lanto Asian Seng hanya bisa menggeleng sambil tertawa getir Terhadap manusia macam kau Seharusnya aku biarkan kau mampu saja Tapi di kemudian hari mungkin aku akan menolongmu lagi Sebab kau terlalu mirip dengan seseorang siapa Seorang teman yang pemahku kenal dulu Lanto Asian Seng seperti terbuai kembali dengan kenangan lamanya Biarpun dia tidak terhitung orang baik Tapi dia tetap sahabatku Selama hidupnya dulu mungkin hanya akulah satu-satunya sahabat yang dia miliki Aku bukan sahabatmu Terlebih tak pantas menjadi sahabatmu Kata N.Y.O. Chin cepat Hari ini kau telah menolongku Aku pasti akan mencari kesempatan untuk membayar hutang ini Karena nyalain kali kau tak usah menolongku lagi Begitu selesai bicara Dia segera tarik tangan Luswokbun dan tanpa berpaling lalu-berlalu dari situ Setelah berada di tempat yang amat jauh Luswokbun bareng tak tahan untuk berkata Aku tahu kau pasti bukan manusia yang tak tahu diri Kenapa kau bersikap kasar terhadapnya? Apakah lantaran kau tahu pengaruh serta kekuatan C.Liong Pang sangat dasyat Hingga tak ingin menyusahkan orang lain N.Y.O. Chin membungkam Luswokbun menggenggam tangannya rat-rat Kembali ujarnya Apapun yang terjadi Aku sudah putuskan untuk selalu mengintilmu Biarpun jalan yang kau tempuh benar-benar adalah jalan kematian Aku tetap akan mengikuti M.Y.O. Chin mendongakan kepalanya Memandang angkasa Melihat cahaya bintang yang berkedip nun jauh di sana Dia menghela napas panjang Kalau begitu kita pulang dulu katanya Pulang? Pulang kemana biarpun sekarang kita tak punya Tapi di kemudian hari kita pasti memiliki rumah sendiri Luswokbun tertawa Di balik senyuman terlintas perasaan cinta yang amat mendalam Dulu kita pemah jatuh cinta Kau punya satu rumah dan aku pun punya sebuah rumah Tapi di kemudian hari kita berdua hanya memiliki sebuah rumah benar Di kemudian hari mereka hanya mempunyai satu rumah Bila mereka tak keburu mati Mereka pasti mempunyai sebuah rumah Sebuah rumah yang penuh kehangatan dan kemesrahan Bukan seperti itu rumah milik Ti Ching Ling Mungkin dia sama sekali tak punya rumah Yang dia miliki hanya sebuah gedung raksasa yang maha mewah Bukan sebuah rumah Gedung bangunan itu begitu besar Begitu luas dan begitu megah Namun selalu mendatangkan perasaan dingin Sepi dan seram yang tak terlukis dengan kata Terutama jika malam telah tiba Bahkan Hok Chong Kuan si kepala rumah tangga pun tak berani Seorang diri berkeliaran di seputar halaman Hok Chong Kuan tidak bermargah Dia dari margah Ti Ti Hok sudah puluhan tahun hidup dalam gedung keluarga bangsawan itu Dimulai sebagai seorang kacung hingga naik pangkat menjadi seorang Chong Kuan Sebuah karir yang tak gampang untuk mencapainya Dia tabu Siung Hoya pulang bersama Ing Sian Seng Biarpun hingga kini dia belum berselah dengan Ing Sian Seng Namun dia tak berakal banyak tanya Dia memang tak berani bertanya Karena dia dapat merasakan Antara Siung Hoya dengan Ing Sian Seng Pasti mempunyai suatu hubungan yang sangat istimewa Dia tak ingin tahu hubungan istimewa Macam apa yang terjalin di antara mereka berdua Sekalipun tahu, dia pun akan berlagak bodoh Bahkan pasti akan berusaha untuk melupakannya dalam waktu singkat Setiap pulang dari bepergian Ti Ching Ling pasti akan meluangkan waktu hampir setengah harian lamanya Untuk menyambangi meja abu amarhum ibunya dan duduk termenung di situ Di saat seperti ini, dia tak ingin diganggu siapapun Tidak terkecuali orang yang paling dekat pun Sebelum masuk ke gedung bangsawan itu sebagai titol Ahu Jin Ibunya adalah seorang perempuan yang amat cantik Kecantikannya termahur di seluruh sungai Telaga Bahkan dia pun seorang pendekar wanita kenaman Konon ilmu pedang Sian Likiam Hoat Ilmu pedang Bidadari Yang dipelajarinya diwarisi langsung dari Bue E. Sutai Ciyang Bunjin Partai Gobie waktu itu Semenjak menikah dengan Lohoya, kadang-kadang dia masih mengembara berduaan di sungai Telaga Menelusuri kembali jalan kenangan di masa lampau Tapi setelah melahirkan si Lohoya, dia mulai menyembah Buddha secara husuk Kadang-kadang sepanjang tahun dia tak pernah meninggalkan orang sembah yang barang selangkah pun Tak lama setelah Lohoya meninggal, Tai Hujan juga ikut mangkat Setelah Ciyang menikmati berlimpahnya kehidupan duniawi, mereka mati dalam suasana tenang tanpa penderitaan Tapi semasa hidupnya, hubungan cinta kedua orang itu seperti kurang harmonis, kurang bahagia Malam kedua sekembalinya si Lohoya, dia baru memanggil Loh Chong Kuan untuk menghadap Yang ditanyakan hanyalah masalah-masalah yang dia harus ketahui Padahal tak ada persoalan berharga yang perlu ditanyakan setelah kepergiannya tempoh hari Dalam gedung mewah miliknya telah terjadi suatu peristiwa aneh Beberapa hari berselang, tiba-tiba ada orang mengirim 900 kati beras Sebenarnya aku tak berani menerima, tapi si pengirim beras berpesan katanya Beras itu adalah hadiah uang tahun si Lohoya dari seorang sahabat karimnya yang bernama Leong To'aya Karena itu aku tak berani untuk menampik pemberiannya 900 kati betas Berapa banyak jumlah beras itu bisa membuat kenyang berapa banyak orang? Mungkin jarang ada yang bisa menjawab Malah sebagian besar orang di dunia ini tak pernah melihat beras sebanyak itu sepanjang hidupnya Orang yang bisa menghadiahikan beras sebanyak 900 kati untuk orang lain pun mungkin bisa dihitung dengan jari tangan Piching Ling tidak nampak terkejut, air mukanya sama sekali tidak berubah Dia malah bertanya, di mana berasnya sekarang sudah dimasukkan ke dalam gudang besar yang pernah dipakai Lohoya sewaktu menyiapkan langsung sebelum berangkat perang Sebelum Siohooya kembali, siapapun tak berani memindahnya Tiching Ling manggut-manggut tanda sangat puas Kembali Lok Chong Kuan berkata, pagi tadi ada dua orang tamu datang mencari Siohooya Mereka mengaku sebagai sahabat Siohooya, malah merekalah orang yang diutus Leong To'aya untuk menghantar beras itu Karenanya aku tak berani untuk tidak mempersilahkan mereka menunggu di mana orangnya Kali ini Tiching Ling kelihatan sedikit tercengang Mereka berada di pesanggerahan Teng Wee Sioh Chiok Pesanggerahan menikmati suara rembulan Rembulan tak bersuara, apa yang didengar dari rembulan? Justru karena rembulan tak bersuara maka harus didengarkan Yang didengar adalah tidak bersuaranya rembulan Yang dinikmati adalah rembulan yang tak berbersuara Benarkah kadangkala tidak bersuara jauh lebih unggul ketimbang bersuara? Tak ada rembulan, yang ada hanya bintang Cahaya bintang memancarkan sinar redupnya membias di atas kertas jendela Rembulan tak bersuara, bintang pun tak berkata Dalam pesanggerahan Teng Wee Sioh Chiok duduk dua orang Mereka duduk tenang di sana sambil minum arak Arak yang diminum adalah lijiang yang harum Hoa Suya minum tidak terlalu banyak Tapi rekannya mum banyak sekali Seolah dia jarang punya kesempatan untuk menikmati harumnya arak Kenamaan dari wilayah Kang Lam ini Ketika T. Ching Ling muncul di depan pintu Dua orang tersebut segera bangkit menyambut Perkataan pertama dari Hoa Suya adalah bertanya Apakah si Yau Huo Ya sudah menerima kiriman beras sebanyak 900 kati dari Leong Ya Dengan pengalaman Hoa Suya dalam pergaulan Seharusnya dia berbahasa basi lebih dulu sebelum menyinggung persoalan pokok Tapi begitu bertemu muka Pertanyaan pertama adalah 900 kati beras Padahal barang itu hadiah seseorang kepada T. Ching Ling Dan sama sekali tak ada sangkut paut dengan dirinya Dari sikapnya ini membuktikan bahwa ia memandang barang itu jauh lebih panting ketimbang T. Ching Ling Sudah ku terima sejak dua hari berselang jawab T. Ching Ling Sampai kini belum ada yang berani menyentuhnya bagus sekali Hoa Suya menghembuskan napas lega Senyuman kembali menghasi wajahnya Si Yau Huo Ya pasti sudah dapat menebak dari mana datangnya beras itu Bukan kalau beras tentu datang dan persawahan sahut T. Ching Ling Sambil tertawa hambar Tapi kalau dalam karung betas disembunyikan uang pelak Itu mah susah untuk dikatakan kontan Hoa Suya tertawa keras Si Yau Huo Ya memang tak malu disebut naga di antara manusia Sejak awal sudah kuduga tak berakal ada rahasia yang bisa mengelabungi dirimu Dia rendahkan nada suaranya dan berkata lagi setengah berbisik Pengeluaran serta biaya operasi Ching Ling Pang kian hari kian bertambah besar Kadangkala kami harus melakukan sedikit usaha tanpa modal untuk menopang pengeluaran itu Cuma, kami mesti bekertas rahasia mungkin Dan rahasia itu tak boleh sampai bocor Kalau tidak susah untuk menghadapi akibatnya pekerjaan kalian Kali ini sangat bagus dan sempumasela T. Ching Ling sambil tersenyum Hoa Suya memenuhi cawan T. Ching Ling dengan arak Setelah itu lanjutnya Tapi kali ini terpaksa kami harus mengganggu si Yau Huo Ya Seperti diketahui barang itu kelewat mencolok Sementara waktu tak leluasa untuk diangkut pulang Maka kami pikir paling baik jika dititipkan dulu di sini Menjaga kemungkinan gagalnya rencana tersebut Aku paham sahut T. Ching Ling hambar Ketika kalian akan membawanya pergi Ku jamin setahil perak pun tak bakal kurang Tentu saja tak berakal kurang Hoa Suya tertawa paksa Orang yang bertanggung jawab atas operasi kali ini adalah Tong Chu dari sah G.W.E. Tong Ruang bulan 3 Beliau selalu menaruh rasa kagum dan hormat yang luar biasa terhadap si Yau Huo Ya Beliau pasti akan datang sendiri untuk mengucapkan rasa terima kasihnya Perkumpulan Ching Ling Pang terdiri dari 360 buah kantor cabang Terbagi menia di 12 ruang atau bagian T. Ching Ling tidak bertanya siapa gerangan Tong Chu tersebut Sebaliknya menegur orang yang sudah minum arak sangat banyak itu Apakah kedatanganmu dari luar perbatasan juga lantaran persoalan ini benar? Terjawab orang itu sambil tertawa paksa Rencana yang disusun kali ini ibarat sebuah rantai Setiap rangkaian rantai itu mesti saling terkait dengan kuatnya Aku tak lebih hanya salah Satu meter rantai itu Padahal tidak banyak tugas yang ku kerjakan Dia berperawakan tinggi besar dan berwajah sangat uwi bawah Orang itu tak lain adalah Ji Chong Kuan dari petemakan Kudalok Jit Jin Heng Kian Yang lebih kebetulan lagi kata Hoa Suya lagi sambil tertawa Dalam menjalankan rencana ini Tanpa disengaja kami telah melakukan sedikit pekerjaan bagi si Hoa Hoa Oya Sekarang kami sudah jadikan N. Yeo Ching sebagai kambing hitam Pihak kerajaan juga telah memberi batas waktu 10 hari Untuk menangkap si pelaku pembegalan suara tertawa Hoa Suya bertambah keras dan gembira Jangan lagi 10 hari Biar 100 si Ebi 10 hari pun Jangan harap kasus ini dapat terungkap Kenapa sebab waktu ini manusia yang bernama N. Yeo Ching mungkin sudah lenyap Tentu saja pihak kerajaan mengira dia telah melarikan diri sambil membawa hasil rampokan Jadi urusan tersebut sama sekali tak ada sangkut pautnya dengan kita Kenapa dia bisa lenyap secara tiba-tiba Karena kami telah meminta kantor cabang untuk mengurus dua orang pembunuh Tangguh suara tertawa Hoa Suya bertambah riang Dengan kemampuan ilmu silat dan kematangan pengalaman yang dimiliki kedua orang pembunuh itu Mereka pasti dapat membunuh tanpa meninggalkan sedikit jejak pun Kau kira dengan kemampuan mereka berdua sudah cukup untuk menghadapi N. Yeo Ching lebih dari cukup Ti Ching Ling menghirup aratnya Satu tegukan Kemudian baru berkata Kalau begitu ku anjurkan kepada kalian agar segera bersiap-siap untuk membersih jenazah kedua orang pembunuhmu Kenapa? Karena kalian terlalu pandang remeh kemampuan N. Yeo Ching Siapapun yang terlalu pandang remeh kemampuan musuhnya Mereka telah melakukan satu kesalahan yang fatal Kesalahan fatal yang mesti dibayar dengan nyawa sendiri Tiba-tiba dia berpaling keluar jendela dan menambahkan Bagaimana menurut pendapatmu Ong Tong Chu dari si Kue E Tong Rung bulan 4 dari luar jendela segera terdengar seseorang menghela nafas panjang Aai, akas pendapat dengan si Ong Hou Ya Karena aku pernah membantu uruskan jenazah mereka Angin berhembus masuk dari daun jendela Seorang lelaki tinggi besar menerobos masuk ke dalam ruangan dengan gerakan lincah Dia adalah Tong Chu dari ruang si Gwe E Tong Salah satu cabang perkumpulan Ching Leong Pang Dan orang itu memang bermarga Ong Temyata otak pembegalan barang kawalan milik Tiong Goan Piao Kio kali ini Tak lain adalah Hong Cheng Hoi Cong Piao Tau dari perusahaan ekspedisi Tiong Goan Piao Kio sendiri Ti Ching Ling sama sekali tidak tercengang Sebaliknya Hoa Suya amat keheranan Serunya tak tahan Si Ong Hou Ya Dan mana kau tahu kalau dialah Tong Chu dari si Gwe E Tong Karena hanya Ong Cong Piao Tau yang punya kesempatan untuk menukar isi uang perak itu Dengan barang rongsok Jelas Ti Ching Ling Padahal ketika terjadi pembegalan atas barang kawalan itu Dia tak boleh berada di tempat Maka Jin Cong Koan pun sengaja datang dari luar perbatasan untuk mengadakan lelang kuda Tak ada jago di dunia yang tak suka kuda mestika Maka Po Be Kim Chu yang keranjingan kuda pun pasti akan ikut menghadiri lelang akbar tersebut setelah tertawa ringan Tambahnya Oleh sebab itulah Ban Kun Bu pasti tak akan melewatkan lelang kuda itu dan hadir juga di sana Itulah sebabnya Karena harus menghadiri lelang kuda Bukan saja Ong Ceng Hoi punya alasan yang kuat untuk tidak hadir saat terjadinya pembegalan Ti Ching Ling pun punya kesempatan emas untuk membunuh Ban Kun Ku Maka dari itu materantai yang dipegang Jiu Cong Koan justru merupakan materantai paling penting Jiu Cong Koan, kau tak usah merendah lagi kata Ti Ching Ling sambil langkat cawan dan memberi hormat kepada Jin Heng Kian Siow Hu Hu Ya, kau sangat hebat Aku kagum kepadamu seru Jiu Heng Kian sambil meneguk habis isi cawannya Tapi barang kawalan itu tak bisa lenyap begitu saja Harus ada orang yang menemukannya kembali Bahkan orang yang temukan barang kawalan itu tidak boleh Hong Cong Piao tau Kata Ti Ching Ling lebih lanjut Padahal uang kawalan itu sesungguhnya adalah uang kerajaan Memang paling pas bila petugas kerajaan yang menemukannya kembali Ketika pihak kerajaan menemukan isi barang kawalan telah diganti barang rongsokan Masalah tersebut sudah menjadi masalah intern mereka sendiri Bahkan sudah ada yang menjadi kambing hitamnya sekali lagi Ia teguk habis isi cawannya Lalu menambahkan, semua rencana telah berjalan dengan lancar dan sempuma Satu-satunya masalah yang perlu disesali Hanyalah si kambing hitam Menyeo Ching temyata masih hidup Hong Ceng Hoi merampas cawan arak yang dipegang Hoa Suya Secara beruntun dia habiskan tiga cawan arak Setelah itu dia pun berseru Dia bisa hidup hingga sekarang memang merupakan satu peristiwa yang patut disesali Untungnya dia tak bisa hidup terlalu lama Kenapa? Karena sekarang sudah ada orang pergi membunuhnya jagoan Macam apa yang kalian utus kali ini? Tanya Ti Ching Ling Ling Kali ini bukan kita yang mengirim pembunuh Kita tak akan mampu mengutus jagoan sehebat itu Dia ingin membunuh Nyeo Ching Karena dia sudah kenali pemuda itu sebagai keturunan salah satu musuh besam ya Bahkan dia sendiri yang mendatangi kami untuk mencari tahu jejak orang si Nyeo itu Kenapa dia bisa mencarimu? Aku sendiri pun tak tahu kenapa dia mencariku Mungkin lantaran dia tahu barang kawalanku telah diganti isinya Dan orang yang paling dicurigai adalah Nyeo Ching Jela Song Cheng Hoi Sesungguhnya dia adalah seorang jago yang luas pengetahuan serta pengalamannya Apa yang dia ketahui jauh lebih banyak daripada orang lain berkilat sepasang metel, Ti Ching Ling Sambil menatapong Cheng Hoi, segera tegur nyai Siapa sih orang itu di alasin Wan Sien Kiam, Padang Sakti Matusakti, Lanir Cheng, Lanto A Sian Seng yang amat termasur itu ohas sepasang metel, Hoa Suya terbelalak jauh lebih lebar ketimbang orang lain Sebaliknya Ti Ching Ling menghela napes panjang, katanya, kalau benar-benar dia, kali ini Nyeo Ching pasti akan mampus Saat itu Nyeo Ching belum mampus Dia sedang mengetuk pintu rumah seseorang keras-keras, ketukan pintunya amat gencar seolah dia tahu kalau ada orang sedang mengejarnya Bila sampai terkejar maka setiap saat nyawa mereka akan melayang di ujung pedangnya